Intro Persidangan kasus video mesum dengan terdakwa Nazril Irham alias Ariel kemarin bertempat di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat kemarin digelar dengan agenda kesaksian. Dalam sidang kemarin itulah untuk pertama kalinya CUT Tari yang menjadi salah satu tersangka pelaku video mesum bersama Ariel akhirnya memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim tak terkecuali Ariel. Seperti yang pernah ditegaskannya kepada publik saat memberikan kesaksiannya di persidangan yang tertutup kemarin pagi lagi-lagi CUT Tari tak membantah justru malah meregaskan jika perempuan di salah satu video mesum mirip artis yang beredar luas di masyarakat beberapa waktu lalu adalah diri yang bersama Ariel sedangkan Ariel yang sejak kasus video mesum mirip dirinya itu memanas di ruang publik justru masih tegas menyampaikan bantahannya lantas benarkah Ariel Enggan mengakui lantaran dirinya hanya sebagai korban penyebaran video mesum miliknya oleh orang lain jadi kalau masalah ini saya tidak terlalu menitik beratkan ke sana ini kan menanyakan sesuatu yang saya tidak pengen ngomongin sebenarnya saya sudah capek dan telah untuk mencerangan ini sehingga saya berjalan lagi itu kan berarti saya tidak capek ya cuman ini kan proses di luar jadi semuanya sudah selesai dan kembali lagi lancar dan sedikit saya ya lega lah soal pengakuan cuttari di ruang sidang Ariel lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak bahkan dengan berjalannya secara normal persidangan kemarin Ariel merasa tidak ada ketenangan yang aneh dari 6 orang saksi yang dihadirkan jaksa penutup umum tapi lagi-lagi mengapa Ariel menyanggah kesaksian yang dibeberkan cuttari di persidangan itu mungkinkah Ariel yang merasa dirinya hanyalah korban dalam penyebaran video mesum mirip dirinya cuttari dan lunamaya beberapa waktu lalu yakin luput dari fonis bersalah yang bakal diketukan oleh Majulis Hakim Kelam bisa jadi ya untuk selanjutnya mudah-mudahan bahwa dihancangsa dan polisi sudah benar dengan proses sekarang kalau memang pornografi itu yang dilihatkan meredarannya ke publik pembuatan videonya tidak menjadi pornografi dan kebetulan kan dia kan di awal-awalnya kan hanya dikutuskan pembuatan nah sekarang Arielnya aja tidak didakwa mengenai pembuatan apalagi cuttari jadi dia sudah makin jauh dari konstruksi umumnya dan mudah-mudahan ya kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama kasusnya ditutup dengan SP3 secara umum tanggapan ada berkansian di mana seperti itu tadi? tidak ada yang aneh-aneh semuanya yang berjalan normal ya semuanya berjalan normal banyak yang meringankan lo atau berankan lo menurutnya? normal-normal aja semuanya Ariel lo tetepin dukung sama temen-temen lo dan jawaban mereka kayaknya meringankan lo lo sendiri tanggapan ini gimana? Alhamdulillah gitu aja sih ini mudah-mudahan cepat ketahuan siapa yang menyeparkannya ya sih gitu